Pemirsa ibunya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Orang pemuda berinisial JTS emosi, pecahkan kaca rumah sakit, dan peralatan lainnya. JTS terancang hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. JTS 28 tahun warga Kelurahan Jelacap, Kecamatan Jelacap Selatan harus berurusan dengan pihak berwajib. Pasalnya setelah diberitahu ibunya meninggal dunia, JTS emosi lalu memecah kaca di ruang amarilis lantai 2 dan merusak peralatan lainnya. JTS kecewa karena sejak dirawat di rumah sakit hingga meninggal di ruang isolasi tidak bisa bertemu dengan ibunya. JTS diamankan berikut barang bukti berupa pecahan kaca akibat perbuatannya. Pelaku terancang pasal 406 KUHP Junto pasal 212 KUHP dan atau pasal 14 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun di 8 bulan. JTS baru menyadari dan menyesal atas perbuatannya setelah dirinya juga terpapar positif COVID-19. Dia mendapatkan kabar bahwa orang tuanya, ibunya itu kritis, kemudian mendatangi ke rumah sakit, kemudian mendapatkan kabar ibunya meninggal dunia. Tidak terima dari hal tersebut karena luapan emosinya, sehingga melakukan pengerusakan pengecahan kaca di rumah sakit. Selain itu juga ada peralatan medis lainnya yang rusak, antara lain, atensi, tapi hal tersebut bisa diredam oleh keluarga dari tersangka sendiri. Isolasi karena positif, informasinya beliau merasa stress, tertekan, sehingga tidak terima kalau ibunya menyatakan positif dan meninggal. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal kejadian tanggal 25 Juni, yang bersangkutan giliran positif, sehingga merasakan sendiri apa yang menjadikan insuman untuk COVID-19 itu tadi. Memang positif, cuma itu dari pagi itu tidak ada kabar ibu saya loh. Ibu saya kan dipegangin HP di ruang isolasi, dan saya sudah telpon perawatnya, katanya ini keluarga ibu sisri mau telpon, tapi tidak ada kabar terus loh. Sampai sore, sudah sore saya telpon, di sana nanya telpon sore, minta doanya, ibu saya klitis, kayak gitu. Saya langsung begitu telpon mati, saya langsung ke lepas sakit, ibu saya sudah tidak ada. Dengan tindakan kamu, salah pak. Dari Cilacap Ramiana, Banyumas TV melaporkan.